Ratusan umat Katolik Gereja Santo Ignatius Banjardowo Semarang pada Jumat 7 April pagi menggelar prosesi jalan salib di kompleks gereja. Jalan salib memperingati hari kenaikan Isa Almasih atau wafatnya Yesus Kristus ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada umat agar senantiasa meniru sikap Yesus Kristus untuk cinta kasih dalam menghadapi setiap cobaan. Adegan per adegan dalam prosesi jalan salib yang diperankan oleh umat di gereja membuat umat seakan ikut larut dalam perjuangan Yesus Kristus menerima hinaan dan kekerasan yang dilakukan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Romo Gereja Santo Ignatius Banjardowo mengaku kegiatan visualisasi jalan salib ini sebagai upaya untuk mengenang kisah Yesus Kristus yang memperjuangkan kebenaran dan meninggal dengan cara disalib. Hari ini menghadirkan kisah kasih sengsara Yesus Kristus yang wafat disalibkan di Golgota sekaligus dalam tradisi iman katolik menjadi pengganti doa jalan salib. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung merupakan hari wafat Yesus Kristus atau dalam penanggalan-penanggalan disebut wafat Isa Al-Masih. Visualisasi ini dimaksudkan untuk mengenang sengsara Yesus bukan sekadar sengsaranya tetapi kasihnya yang menebus seluruh umat manusia. Visualisasi jalan salib yang dilakukan pada peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus ini sebagai langkah untuk mengajak umat agar memahami dan meresapi perjuangan Yesus Kristus dalam menghadapi setiap masalah dan cobaan dengan cinta kasih.